Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi 4 bagian utama lagi dimana kita telah membahas mengenai CPU kali ini kita akan melanjutkan apa itu memori utama nah mungkin dari sebagian kita telah mengetahui memori utama itu apa atau mungkin ada juga yang belum tahu memori utama itu apa atau bahkan memori ya memori misalnya ada memori ukurannya sekian ratus giga sekian teragiga maaf sekian terabyte itu mungkin yang ada beberapa yang memahami seperti itu nah sebetulnya memori utama itu RAM jadi kalau kita hanya membahas apa memori utama berarti kita sudah selesai RAM itu adalah memori kecil yang bentuknya kurang lebih seperti ini untuk saat ini kalau bisa Anda lihat di sebelah kanan ini ada memori jumlahnya 4 yang terpasang pada sebuah motherboard kemudian di bawahnya ada 1 memori yang terpasang 1 ini biasanya terletak pada laptop atau netbook dan yang lain yang dibungkus pakai pemungkus hitam ini adalah memori yang terletak pada komputer dan dia menggunakan pendingin kalau yang di sebelah kirinya ini ini adalah contoh dari memori yang dipasang pada laptop atau netbook ini adalah lebih pendek dibanding dengan memori yang terdapat pada PC komputer nah sebetulnya memori utama itu memori yang ukurannya kecil jadi dia tergolong ke dalam sebuah storage penyimpanan data kemudian nah ini yang membedakan dengan memori yang lain nantinya sifat penyimpanan data yang terdapat pada memori utama ini atau RAM itu bersifat sementara atau volatil di video sebelumnya kita telah sampaikan apa itu volatil volatil itu artinya RAM ini digunakan untuk menyimpan data selama atau dia bisa menyimpan data selama ada sumber daya listrik jadi ada listrik yang dialirkan di dalam memori ini nah ketika listrik itu mati atau tidak ada atau laptop dimatikan maka data-data yang tersimpan di dalamnya akan juga ikut hilang di video sebelumnya CPU akan mengambil data-data yang terdapat pada RAM jadi tugas CPU itu mengambil program counter PC yang terdapat pada RAM ini mungkin disana ada program counter untuk Microsoft Office Word program counter untuk Photoshop atau aplikasi-aplikasi yang lain nah selama ada sumber daya yang mengalir atau selama komputer itu menyala maka data-data yang tersimpan di dalam RAM itu dia akan terjaga sehingga CPU dapat mengaksesnya tetapi ketika komputer dimatikan atau mungkin karena tegangan listrik yang tiba-tiba mati maka data-data yang disimpan di dalamnya ini akan juga ikut hilang dan ketika kita menyalakan ulang maka kita tidak dapat menjalankan lagi apa yang telah sebelumnya kita jalankan misalnya saat ini kita bekerja menggunakan Office Word kemudian tiba-tiba komputer kita mati lalu kita nyalakan ulang dan apa yang terjadi program Office Word yang semula kita telah membukanya ya tidak ada lagi nah ini arti dari bersifat sementara atau volatile jadi saya ulang volatile itu data tersimpan pada RAM selama sumber dayanya ada nah ini tentang memori utama nah memori itu itu sendiri secara umum itu ada jenisnya ada memori internal dan ada juga memori eksternal nah yang membedakan adalah memori internal itu dia dapat diakses langsung oleh prosesor jadi yang membedakan antara internal dengan eksternal itu adalah sifat diakses oleh prosesor langsung atau tidak langsung nah kalau internal itu langsung oleh CPU contohnya adalah register nah register ini memori yang berada di dalam CPU kalau kita masih ingat disana ada alu ada CU kemudian ada register nah jadi register ini adalah memorinya CPU sehingga dia berada di dalam internal kemudian ada case memory nah case memory ini letaknya di luar CPU tetapi dia diakses langsung oleh CPU jadi walaupun dia di luar CPU karena diaksesnya langsung maka dia termasuk yang internal kemudian ada memori yang di luar prosesor lagi di luar CPU yaitu memori utama atau RAM tadi karena tugas CPU itu adalah mengambil data dari memori utama diakses langsung tanpa perantara apapun hanya melalui jalur saja atau bus kemudian yang kedua adalah memori eksternal memori eksternal ini dapat diakses langsung oleh prosesor tapi harus melalui interface nya contohnya adalah hard disk hard disk ketika dia diakses langsung oleh prosesor maka dia harus ada interface misalnya berupa paralel ata sehingga ada jenis hard disk namanya hard disk patah paralel ata kemudian ada jenis sata serial ata kemudian ada disk ini floppy mungkin dari anda sekalian sudah jarang atau bahkan belum pernah menemui yang namanya disk jadi harus ada yang namanya floppy disk drive lalu ada flash disk dia harus melalui interface namanya USB kemudian ada CD atau DVD harus melalui DVD ROM atau CD ROM DVD ROM jadi pembacanya jadi harus melalui piranti-pirantinya ini harus melalui interface baru dia bisa diakses oleh yang namanya browser ini kemudian ada lagi tempat penyimpanan eksternal namanya adalah SSD solid state drive jadi ada penyimpanan selain hard disk namanya solid state drive ini bentuknya adalah seperti halnya memori utama atau RAM jadi bentuknya kepingan kemudian ini beberapa karakteristiknya jadi lokasinya berada dalam CPU kemudian ada yang di luar CPU kemudian ada mode aksesnya ada sequential urut ada direct atau langsung kemudian ada random acak dan associative menyesuaikan nanti akan kita bahas di slide berikutnya nah kalau tadi jenis memory berdasarkan cara aksesnya sekarang ada jenis memory berdasarkan lokasi jadi kita akan bahas ulang yang tadi kita akan lebarkan lagi ada register jadi saya ulang bahwa register itu lokasinya berada pada chip prosesor karena memang dia sebagai memorinya prosesor disini jadi di dalam dan sifatnya pastinya diakses karena dia di dalam nah register ini digunakan sebagai memori sementaranya CPU dan pastinya dia juga bersifat sementara ketika CPU mati tidak ada daya maka dia pun akan hilang jadi ini bersifat volatile kemudian memory internal apa saja itu memory internal tetapi yang dia berada di luar tadi sudah kita sampaikan apa saja disana ada case memory dan ada RAM jadi ada case memory dan ada RAM nah case memory ini ini ukurannya kecil dengan simbol ada L1 ada L2 ada L3 mungkin nanti akan berkembang sampai L berapa jadi ukurannya juga kecil ukurannya bahkan hanya Mega mungkin ada yang 2 MB jadi semacam memory transit di luar jadi ada prosesor disini ini CPU di dalamnya ada register dan di luarnya lagi disini ada case memory nah case memory ini sebagai transit lagi sebelum CPU mengakses RAM jadi RAM ini diakses oleh CPU dia dihantarkan dulu melalui case nya kalau dia punya case maka dia akan dihampirkan dalam waktu yang sangat cepat baru dia dimasukkan ke dalam CPU nah fungsinya case ini tentu saja dia akan mempercepat proses jadi kalau ada program counter program komputer yang akan diambil jadi ada urutannya seperti itu yang akan diambil oleh CPU maka dia akan diantrikan dulu disini dia tidak akan menumpuk di dalam register di dalam sehingga ada proses transit lagi dan ini akan lebih mempercepat proses dari CPU dan memperkecil beban dari CPU nah jika CPU yang bebannya tinggi itu biasanya komputer itu akan kipasnya akan menyala dengan keras atau tingkat panasnya dari body dari laptop itu akan terasa kalau seperti itu berarti kerja CPU sangat tinggi nah ini jenis memori berdasarkan lokasi yang kedua kemudian yang ketiga ada memori eksternal jadi dia memang sama-sama berada di luar chip prosesor tadi tetapi cara aksesnya berbeda nah dia diakses oleh prosesor tetapi melalui piranti tadi melalui modul contohnya ada disk magnetik ada disk optical kalau disk optical itu contohnya ada DVD kemudian ada CD kalau magnetik berarti hard disk kemudian ada yang berbasis semikonduktor semikonduktor itu contohnya flash disk kemudian ada SSD jadi dia berupa chip bukan berupa perangkat keras piringan kalau hard disk itu dalamnya adalah piringan seperti halnya DVD atau CD Anda tahu kalau DVD dia itu piringan lubang tengah begitu pula dengan hard disk di dalamnya itu kalau kita membongkarnya itu ada piringan yang bentuknya sama cuma bahannya berbeda nah ini jenis memory berdasarkan lokasi ada internal dan ada eksternal juga kemudian ada yang dikhususkan namanya register karena dia berada di dalam chip prosesor nah kapasitas memory itu dinyatakan dalam bit jadi dalam bit tetapi sangking besarnya ukuran sehingga dia dirubah menjadi byte sehingga kalau Anda mempunyai laptop itu ukurannya RAM nya berapa 4 GB kalau dinyatakan dengan bit maka akan sangat panjang sekali karena apa karena 1 byte itu sama dengan 8 bit misalnya kita mempunyai RAM 1 GB berapa bit ya kita tinggal kalikan saja 1 kali 8 giga bit kita bedakan B nya kecil dan B nya besar nah ini 1 kali 8 giga nah 1 giga berapa ya terjemahkan lagi jangan disamakan dengan ukuran berat jadi kalau 1 kilo byte itu sama dengan 1024 byte jadi 1 kilo itu bukan genap 1000 tetapi 1024 1 megabyte berapa kilo ya 1024 kilo byte berapa byte ya tinggal kalikan 1024 1024 kali 1024 byte nah misalnya kita mau membeli flash disk ukuran 4 gigabyte flash disk contohnya kita mau membeli kemudian kita pergi ke toko dan kita bilang sama petugas tokonya sama pramuniaganya mas mbak saya membeli hard disk ukurannya misalnya ada kalikan 8 4 kali 8 32 gigabyte kalau penjualnya tidak teliti maka anda akan disodorkan hard flash disk ukuran 32 gigabyte padahal yang anda maksud adalah gigabyte sehingga 4 giga nah kemudian panjang wordnya itu dinyatakan dalam bit sekarang sudah sampai banyak bit kita hanya terbatas 32 nah dari segi kapasitasnya tentu saja memori eksternal yang tadi diluar chip prosesor dan tidak diakses langsung oleh prosesor pastinya ukurannya lebih besar nah jadi kapasitasnya itu lebih besar contohnya kan hard disk nah hard disk itu sifatnya non-volatile jadi tidak tergantung dari sumber daya sumber daya dimatikan disadon data masih ada di dalam sehingga kapasitasnya juga lebih besar ada yang satu terap yang eksternal satu terabyte mungkin nanti akan lebih lagi berapa terabyte nah kemudian dalam aksesnya memori juga dibedakan berdasarkan metode aksesnya ada yang sifatnya sekwensial jadi kalau sekwensial itu artinya berurutan mungkin dari Anda semua ada yang masih punya pita kaset jadi pita kaset biasa pita magnetik dalam satu pita magnetik pita kaset itu ini biasanya ada lubang dua seperti ini kalau masih Anda punya katakanlah di dalam itu ada 14 lagu Anda sedang memutar lagu yang pertama nah kalau Anda pengen lompat ke lagu yang ke 13 Anda harus ngapain Anda harus forward dulu FWD forward dan itu pun tidak pasti Anda harus memutar kaset ini di forward seperti itu dicepatkan begitu dan kira-kira kira-kira sudah sampai atau belum nah ini artinya apa bahwa memori itu diaksesnya harus urut Anda mau pergi ke lagu yang ke-13 Anda harus melewati 234 sampai 12 dulu tidak bisa langsung lompat satu langsung lompat ke-13 tidak bisa ini artinya sequential jadi akses memory yang dikerjakan secara berurutan ini contohnya adalah pita magnetik atau pita kaset kemudian yang kedua adalah aksesnya secara langsung jadi contohnya adalah harddisk cd dvd kemudian ada flashdisk ini direct jadi langsung saja nah berbeda dengan pita magnetik misalnya di flashdisk Anda menyimpan 14 lagu saat ini Anda sedang memutar lagu pertama ketika Anda mau memutar lagu ke-14 atau 13 maka Anda tinggal langsung tekan tombol saja pencet pencet selesai dia bisa langsung loncat ke-13 ini arti dari direct jadi aksesnya langsung tanpa ada urutan tertentu kemudian akses secara random nah ini yang terletak pada memori utama jadi contohnya adalah RAM nah di dalam RAM itu ada banyak program komputer yang siap dijalankan walaupun disini letaknya urut tetapi dia random jadi tergantung skala prioritas jadi kemarin ada interupsi ada skala prioritas dan ada juga yang tidak harus pakai skala prioritas jadi artinya random ada yang bisa loncat loncat acak mungkin dari 1 tau-tau ke 5 atau harus 2 dulu berarti ini sekuensial jadi contohnya akses memori secara acak itu contohnya adalah memori utama atau RAM kemudian asosiatif nah kalau asosiatif ini menyesuaikan keadaan jadi moderate artinya yang mana dulu deh silahkan ini case memory karena apa karena program yang program komputer yang diambil oleh CPU itu diambil dari RAM ya jadi dari RAM ini nah sehingga kalau sudah masuk disini ya asosiatif tergantung yang mana dulu atau acak juga jadi bisa acak bisa urut namanya asosiatif nah ini metode akses dari memori demikian pembahasan kita pembahasan singkat tentang memori semoga bermanfaat dan di video selanjutnya atau di segmen selanjutnya akan kita lanjutkan ke bagian struktur utama yang lain yaitu IO semoga menjadikan perhatian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh